Ranking 1 Indigo, Ranking 1 stage-nya ada di Ranking 2, stage-nya ini dia rada telat kayaknya. Ranking 2 Oke, nah ini ada di akunnya si White, server-nya sudah server 1476, VIP 15, CP-nya 1,7 juta, level 82. Oh, Ranking 1 server, aman berarti joe ya. Ini Ranking 1 server ya, collection-nya Ranking 1, Union Ranking 1, Indigo Ranking 1, stage-nya ada di Ranking 2. Stage-nya ini dia rada telat kayaknya. Oke, untuk line-up-nya. Untuk sekarang line-up-nya masih acak-acakan ya. Dibilang Beauty juga nggak ada Shiny Mega Garde-nya kan. Oke, tapi dia udah ada modal Zajian bintang 11 loh. Ini nggak ada Shiny Mega Garde-nya, tapi katanya emang untuk jangka panjangnya dia pengen build line-up kayak gini nih ya. Dia pengen build line-up kayak gini nih. Jadi pengennya dia pakai Ghost Rider, Lunala, Hupa, Mega Mew2Y, Mew Origin, Ho-Oh. Hmm, ini Pokemon-nya nggak ada semua lagi ya. Ini Pokemon-nya nggak ada semua lagi cok. Jadi bingung aku. Ntar, kalau misalkan mau build line-up kayak gitu, ya nunggu Mega Mew2Y dulu ya. Berarti yang harus dibuat pertama itu Mega Mew2Y-nya. Mega Mew2Y-nya jelas gantiin si Mr. Mime ya nanti. Terus masih pakai line-up kayak gini. Oke, cuman ini udah di, udah di, ini cok, udah di startup gitu loh. Oke, si, siapanya ini namanya? Dian-si-nya juga udah di startup gitu. Ntar, kita coba lihat di sini itu udah rilis start transfer kan ya. Oke, tapi ini dia masih belum pakai ya. Untuk yang ini nggak, temporari nggak dipakai. Ini permanennya juga masih, eh, permanennya udah dipakai cok. Permanennya kayaknya udah dipakai ya. Oke, berarti ya nanti ini Mega Mew2Y. Yang pasti kan Mega Mew2Y udah jadi. Nah, cuman nanti kan ada, pasti ada Kalirex Ghost Rider nih ya. Akhir bulan ini itu ada Kalirex Ghost Rider. Kalirex Ghost Rider berarti buang si, ini ya, Shani Mega Galat. Diganti Kalirex Ghost Rider. Terus, nanti yang di start transfer itu Zajian. Itu di start transfernya ke Lunala. Ya, tapi harus nunggu Lunala. Udah, kalau menurutku ya, ini jauh banget bang ya, jauh banget. Modalnya cuman Mega Mew2Y doang ya. Oke, ini kan lebih ke beauty ya kalau kayak gini. Cuman beauty, kalau untuk sekarang kan emang rada-rada kurang kan. Jadi ya, bulan ini harus ngambil Kalirex Ghost Rider. Untuk Kalirex Ghost Rider-nya pasti dia bisa ya. Ini juga Diamond-nya ada Rp88.000. Nanti tinggal sisanya sekitar Rp40.000 mungkin ya. Setelah ngambil si Kalirex itu ranking 1 ya. Ngambil Kalirex ranking 1. Itu kalau nggak, kalau misalkan mau hemat ya ambil ranking 2. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti terus tinggal start transfer si Dian C gitu misalkan ya. Atau si Serneas gitu. Kamu start transfer aja ke si Kalirex. Terus kan dapet dupenya ya. Karena ngambil ranking 2 atau ranking 1 gitu. Dupenya kamu masukin lagi sampai si Kalirex Ghost Rider-nya bintang 11. Oke, terus Zajiannya ini di transfernya itu ke Lunala. Oke, jadi nanti modal awalnya itu Lunala sama Kalirex Ghost Rider. Kalau Kalirex Ghost Rider itu udah pasti rilis akhir bulan ini. Cuman si Lunalanya nggak tau kapan ya Bang. Lunala nggak tau kapan. Dan untuk special red draw-nya di Rise of Elf harusnya sama kan ya. Semoga aja sama ya. Oke, berarti Lunala. Kalau Hupa itu tinggal ngambil di gasopon Bang. Tinggal ngambil di gasopon aja. Entah gasopon besok ya. Minggu depan itu kalau nggak salah ada gasopon deh. Itu kamu bisa ngambil Hupa. Kalau misalkan ada Hupa ya. Kalau nggak ada ya ambil bulan depan berarti Hupanya. Jadi untuk modal awalnya masih Kalirex sama Hupa. Oke, yang perlu di Z-move duluan nanti siapa? Lunala ya. Yang perlu di Z-move duluan siapa? Lunala. Oke. Udah sih, itu aja sih. Terus nanti yang selanjutnya tinggal ngikut aja ya. Tinggal ngikut aja. Ini Hooh-nya juga udah bintang 5 kan. Udah terlanjur di bintang 5-in. Oke, terus yang jadi masalah lagi ini. Magiarnya udah bintang 6. Ini berantakan banget ya. Starnya berantakan banget. Ada yang bintang 7 lah. Ada yang bintang 6. Ada yang bintang 5. Kita lihat untuk shot merah. Oh, tapi shot merahnya banyak. Aman lah jadinya. Aman, aman, aman. Aman yang penting menurutku ya. Ini di transfernya itu ke Lunala. Kalau misalkan nanti udah ngambil Kalirex Ghost Rider. Terus abis itu start transfer ya. Dari Zajian ke Kalirex Ghost Rider. Eh, Zajian nanti kan buat Lunala ya. Jadi berarti Kalirex Ghost Rider-nya dari Serneas ya. Di transfer gitu. Cuman kalau misalkan mau di transfer yang non-permanen. Ini kan soalnya non-permanennya belum kepake ya. Kalau misalkan di transfer non-permanen. Kayaknya Zajian dulu deh ya. Tapi kalau misalkan line-up ini Zajian masih keren. Mending ke Zajian aja ya. Soalnya kalau mau langsung di transfer ke Kalirex Ghost Rider. Dan belum ada Lunala-nya. Itu rada kurang. Jadi menurutku harus nunggu Lunala baru di transfer permanen ya. Lunala-nya dari Zajian. Terus Kalirex-nya bisa dibuil ke bintang 11. Begitu. Kalau enggak ya Lunala-nya di start transfer yang temporari aja ya. Dari Zajian ini di transfer ke Lunala. Terus Kalirex-nya yang permanen ya. Nanti Kalirex-nya yang permanen. Kalirex-nya itu berarti di transfernya dari ini ke Kalirex. Abis itu di start up ke bintang 11. Yang di Z-move-in duluan tetap Lunala ya. Udah itu aja sih. Untuk si Mewtwo-nya. Ini kalau mau ke Mega Mewtwo-Y. Masih November ya. Kisaran November akhir gitu. Atau Desember awal. Kisaran itu ya guys ya. November akhir atau Desember awal. Kalau mau ke Mega. Harusnya ya udah tinggal ini doang ya. Ini tinggal 7 lagi. 7 Pokemon gitu. 7 Pokemon S+. Yang dikorbanin. Ini korbanin aja semua. Karena udah gak bakal kepake juga kan ya. Ini kayak Shiny Mega Galat sama Zenta sama Shiny Mega Tira. Udah tinggal 4 biji lagi gitu. 4 biji lagi bisa pake shard-shard yang kayak gini-kayak gini nih. Udah tinggal dibuang-buang aja ke si Mega Mewtwo-Y. Udah sih menurutku gitu sih. Ini kan juga Ranking 1 Arena ya. Jadi gampang. Oke untuk Line Up sementaranya ini. Kita coba tes ya. Line Up sementaranya kayak gini. Kita coba lawan Ranking 2-nya ya. Kita coba lawan Ranking 2-nya. Nah untuk Health Item-nya. Untuk Health Item-nya. Lunala itu pakenya level for Apple. Kalirex Ghost Rider itu. Terserah. Pokoknya yang nambahin SP Attack doang ya. Yang nambahin SP Attack. Entah itu Fairy Storage Device. Kalau misalkan Health Ungu ya. Nanti abis ini kita lihat Health Legend-nya deh. Health Legend-nya ada apa aja. Nah kalau yang kanan. Ini kan udah bisa dibilang Fairy ya. Karena udah ada Shiny Mega Garde-nya. Ada 4 itu ya. Ada Dian Siza. Gian Magierna sama Shiny Mega Garde. Nah kalau yang kiri. Sebenernya kita pake 4 juga. Cuman gak ada Shiny Mega Garde-nya. Misalkan Mr. Meme-nya itu diganti Shiny Mega Garde. Itu kan udah lumayan kan. Cuman ya kalau mau nge-startup Shiny Mega Garde. Agak sayang juga gitu. Kalau misalkan mau nge-build si tim Ghost ya. Ghost Psychic itu bakalan sayang kalau ke Shiny Mega Garde. Wah kayaknya Health-nya Legend-Legend ini cok. Kayaknya ya. Kayaknya Health-nya ini Legend-Legend deh. Kita agak cepetin. Kayaknya Health-nya ini. Mr. Meme-nya tetap mati duluan ya guys ya. Pokemon S-nya tetap mati duluan. Walaupun dia bintangnya maksimal juga. Ya gimana pun Pokemon S tetap Pokemon S ya. Wuh gila Zajiannya sakit banget ya. Ini Zajiannya masih kelihatan OP ya. Zajiannya masih kelihatan OP cok. Karena udah bintang 11 juga. Ini cuman di-carry sama Zajian bintang 11 sih. Menurutku ya untuk sementara pake Zajian dulu gak apa-apa lah ya. Sampai Pokemon-nya itu keambil semua ya. Si Lunala, si Hoopa, kali Red Ghost Rider gitu ya. Sampai mereka keambil semua baru deh ya. Di transfer gitu. Ini untuk skill-nya ini gak Z-move ya. Masih belum ada yang di Z-move Pokemon-nya. Ini servernya umur 4 bulan ya. Servernya umur 4 bulanan. 129 hari. Oke itu aja sih ya. Saranku kayak gitu cok. Semoga tercerahkan ya. Aku cukupin video-nya sampai sini. Kalau kalian suka dengan video-nya klik like share. Kalau kalian suka dengan gaming seperti ini. Jangan lupa subscribe. Oke thanks for watching. See you next video. Salam hampas gaming. Bye. Soalnya ini kalau misalkan. Nah pake ini aja gak apa-apa bang. Kali Red X-nya nanti ya. Sementara biar dibuild DPS gitu. Kali Red X Ghost Rider-nya. Oke bye. Salam hampas gaming. Sementara biar dibuild DPS gitu. Sementara biar dibuild DPS gitu. Sementara biar dibuild DPS gitu.